Pada pagi ini kita akan membahas mengenai arah yang ditambangkan dengan tanda titik dan silangnya. Jadi mungkin kalian sudah sering melihat ada notasi seperti ini. Notasi seperti ini. Sini. Dan ada juga notasi seperti ini. Nah ini sebenarnya diperoleh dari gambar anak panah ini. Dimana kalau kita lihat dari ujung, artinya anak panah itu menunjuk kita keluar dari bidang layar itu digambarkan seperti ini. Tapi kalau bagian belakang panahnya bulu-bulu ini kita lihat dari belakang, anggap saja panahnya ini memiliki empat bulu, kita akan melihatnya seperti ini. Jadi simbol ini, kalau ini adalah keluar, ini keluar dari layar, dan kalau ini masuk ke dalam layar. Jadi untuk menggambarkan bagaimana kalau ada arah tiga dimensi yang kita sulit bayangkan. Nah kalau untuk arah ke kanan kita cukup seperti ini, arah kiri cukup seperti ini, arah ke bawah cukup seperti ini, arah ke atas cukup seperti ini. Nah bagaimana kalau arah masuk? Jadi kalau arah masuk, itu kalau arah ke bawah, arah ke atas, nah kalau arah masuk berarti kita ke sana, dan arah keluar digambarkan seperti ini. Jadi demikian arah yang perlu diperhatikan. Nah ini akan dipakai nanti untuk medan basic, medan magnetik, arus risik, arus magnetik, juga dengan sumbu-sumbu koordinat. Sehingga untuk materi ini, selesaikan di sini. Terima kasih.